A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakanya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel, Yaakub, atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dibukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Maka makanlah dari apa daging hewan, yang ketika disembelih, disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan, yang ketika disembelih, tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan-syaitan akan membisikkan kepada kawan-kawannya, agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak, yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku. Sesuatu yang diharamkan, memakannya bagi yang ingin memakannya. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba. Kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka, karena kedurhakaannya. Dan sungguh, kami Maha Benar. Sesungguhnya, Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih, dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar, membelah laut, agar kamu dapat mencari karunianya, dan agar kamu bersyukur. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.